Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang ini 3 cm, turun 3 cm, oke. Supaya bambu ini bisa menghadirkan suara. Bambunya sudah ada, jadi sekarang tinggal dipotong-potong saja. Olahraga dulu. Mungkin dua jam lagi, baru selesai. Siapakah tolong bantu? Susah juga ya, harus punya ekstrapower buat botong bambu ini jadi beberapa bagian. Yang kayu, potong kayu. Tapi ya bambu, jangan lupa. Dia terjepit, terjepit. Guntang, itulah nama alat muzik yang sedang kami buat sekarang. Guntang merupakan alat muzik pukul khas Bali, yang juga hanya digunakan untuk mengiringi tarian sakral di sini. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang ini 3 cm, turun 3 cm, oke. Supaya bambu ini bisa menghadirkan suara, sebagian kulitnya harus dikupas, ukurannya tidak boleh lebih atau kuncuran. Tarik, tarik, tarik. Terus sampai ke sini, jangan langsung. Terus tarik, pelan, terus, terus. Pelan-pelan, itu saya nggak bisa. Kalau biasanya cukup cepat. Langsung, stop. Agar jangan dia langsung ke sisinya. Kalau sekarang, kita buat yang ini di atas. Ya. Tapi kenapa ini sama ini dulu, nanti kita buat yang ini? Yang kiri dulu sama kanan, ini semua? Sama ini. Ini nanti kan ada, ada ini. Tapi ini nanti juga harus ada. Jangan, jangan. Jangan dipotong itu. Itu mau buat senar. Kalau saya, mungkin cuma sedikit bahasa Indonesia. Mungkin kamu bisa ngomong bahasa Inggris? Tidak. Can you speak English, Pak? Tidak. Hanya bisa bahasa Indonesia saja. Atau bahasa Jerman? Tidak, tidak bisa. Kalau bahasa Jerman? Kalau kamu bisa ajarin saya bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman selamat pagi, bagaimana? Guten Tag. Guten Tag. Sudah bisa, oke. Kalau makan babi, bilang harus balik. Bahasa babi? Bilang apa ya? Larisan ngajang bawih. Bagasan wilang baju. Larisan ngajang bawih. Bagasan diwangi. Jangan hidangan. Jangan hidangan. Pagasan lalaya. بيo. Kar résangan. Kara pit none. Terima kasih.